Raffi Murdianto, Budogede Juni Antara, Febli Gus Hendra, Mohamad Hergianto. Tak cuma dilarang kontrak komersil yang mulai bertanda tangan agar tak layu sebelum berkembang. Mereka juga butuh kepastian masa depan. Papua, surga sepak bola indah negerinya. Adakah pemain yang tak mendambakan main di sana? 10 tim berjibaku dan bertarung demi merebut tiket ke Liga Super. Highlights Playoff Liga Primer Indonesia Lebih jauh tentangnya Beseroni Malayvani, mutiara dari alor Nusa Tenggara Timur. Selamat siang mencintai galeri sepak bola indonesia. Seneng banget akhirnya kami dia kembali menemani kamu semua. Dan sekarang ini kalau kita lihat di belakang kami dia sekarang adalah Glora Bungkaro Jakarta. Tapi kira-kira kami dia mau meliput apa ya? Pake kakin nasional kita? Oh, ada yang sedikit berbeda. Apa kira-kira ini yang beda? Nah, penasaran? Ikuti terus kami dia. Yuk! Rasa percaya diri tersulut setelah mencengkram Asia. Pasukan muda Indonesia dengan penuh keyakinan bersiap menjermaja di macan Asia baru. Cita-cita besar yang mesti terus dijaga oleh federasi serta seluruh elemen masyarakat. Wajar, publik menaruh harapan tinggi kepundak anak-anak muda ini. Permainan menghibur dan tanpa kenal lelah yang dipertontonkan di lapangan diiringi prestasi yang diraih benar-benar membanggakan. Rasa cinta rakyat Indonesia kepada personel-personel Garuda muda kian meningging. Tampak saat pemain pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka diarat dan dieluh-eluhkan selayaknya sang juara. Seperti halnya yang dialami pemain-pemain dari Diklat Ragunan yang terkejut menerima sambutan meriah masyarakat saat Pilaturahmi ke tempat tinggal Hargianto di Tanggerang. Pertamanya mau berkunjung ke rumah lagi aja setelah turah kami. Tahu-tahu ya disitu ditunggu di perempatan habis itu diarak disitu. Ya sangat senang perasaan ya mas. Di warganya lagi bisa menghibur lah. Banyak kan dukungan dari seluruh Indonesia mas. Bisa menghibur warga Tanggerang kemarin. Bangga banget mas. Senang. Udah pokoknya baru pertama kalilah di arah-ara gitu. Ya bangga sudah dianggap sebagai pemain yang boleh bisa dibilang idola gitu. Udah bangga. Di saat mengisi liburan dengan menjaga kebugaran fisik, para pemain potensial ini tak luput dari iming-iming kontrak klub-klub di Indonesia. Tak hanya itu, tawaran iklan produk tertentu pun ikut menggoda seiring popularitas mereka. Ya kemarin sempat ada banyak lah mas yang nawar-nawar. Tapi saya fokus ke Timnas saja dulu mas. Kemarin saya bilang ya fokus dulu ke Timnas 19. Nanti kalau sudah selesai atau Timnas sudah ini, baru ini mas. Bisa komunikasi lagi lah. Bangga sudah ada tawaran dari klub profesional. Sangat bangga. Saya sudah menerima telepon dari pengurus klub itu sendiri. Saya sudah bangga. Untuk kedepannya juga saya masih lihat dulu, masih nunggu keputusan dari coach Indra Seferi. Masih nunggu testnya dari U19 ini. Sudah lazim kiranya pemain tim nasional diikat kontrak klub secara profesional. Tak ubahnya para pemain muda ini yang mesti memikirkan masa depan sebagai pesepak bola. Membagi antara komitmen serta totalitas bersama Garuda Didada dengan tuntutan klub akan menjadi tantangan tak mudah. Untuk klub Indonesia belum ada tawaran nih. Tapi saya ingin main di Liga Indonesia. Misalnya tawaran klub itu harus ngelapor dulu sama coach Indra untuk dipersetujui main di klub itu. Belum mau. Pengennya sendiri? Main pengen belah DL sendiri, Pak. Pengennya sih mau, biar kita kan bisa terjaga kondisi ya. Latihan di klub, terus nanti kan waktu menjelang platnas atau ini kan kita langsung gak kaget lah. Maksudnya kondisi kita tetap terjaga gitu. Jadi selama lipur tetap latihan di klub gitu. Harapannya fokus pemain pujaan baru Nusantara ini terus tercurah sepenuhnya pada tim Garuda Jaya yang akan bertempur membela Indonesia di kancah Asia tahun depan. Kuat arahan Indra Safri praktis. Hanya diberi waktu setahun untuk mempersiapkan diri. Rencananya seluruh personil tim akan menjalani pemusatan latihan jangka panjang. Platnas nantinya akan dibagi dalam periode waktu sesuai kebutuhan tim. Uji coba ke benua biru pun masuk sebagai bidikan utama. Nah ini yang akan kita rancang dengan PSSI. Kita akan bikin priorisasi latihan sampai Oktober 2014. Ya ini saya lagi mengumpulkan semua informasi termasuk dari senior-senior, para mantan dan kemarin saya juga dengan siwo kalau ada masukan-masukan yang perlu kita pertimbangkan dalam menghadapi ini. Dan termasuk dari dokter tolong pikirkan sekarang di Myanmar itu makanan apa semua kita harus sudah pikirkan dari sekarang. Apakah perlu kesana kita nanti bawa koki dan lain-lain sebagainya kita harus pikirkan dari sekarang. Bermain bersama selama dua bulan ini dengan kerangka tim yang mulai terbentuk jadi modal berharga, tim nasional U19. Sistem promosi degradasi pemain terus diterapkan guna menyaring komposisi terbaik, sehingga belusukan ke daerah-daerah ala Indra Safri kembali dilanjutkan. Ya ini yang akan kita susun, yang jelas dia tidak keluar dari tim nasional U19, kemanapun. Ya mau ke klub, mau ke tim manapun, dia tetap satu di dalam U19. Dipertahankannya model pembentukan tim ini tak lepas dari penampilan serta kejutan-kejutan yang diciptakan Garuda Jaya. Berkat para pasukan belia inilah, pamor sepakbola Indonesia terangkat lagi. Jangan layu sebelum berkembang. Begitulah skuad Garuda Jaya ini menanggung harapan publik sepakbola tanah air. Sudah sering terjadi, pemain-pemain muda negeri ini yang berjaya saat belia namun justru melempem saat memasuki usia matang. Banyak faktor yang menyebabkan tunas-tunas unggul republik ini tak tumbuh sempurna. Mulai dari kualitas kompetisi, gaya hidup, tekanan mental, popularitas, dan lain sebagainya. Tim pelatih dan federasi coba mengeluarkan proteksi untuk skuad masa depan merah putih ini. Potensi luar biasa yang dimiliki tim U19 akan coba terus dipertahankan. Termasuk menyikapi mereka dari tawaran klub-klub profesional tanah air. Saya mau tegaskan di sini, secara tidak tertulis kami sudah punya kesepakatan kepada pemain kemarin. Semua, tidak hanya pemain. Kita ingin berpresentrasi menghadapi Malaysia. Mohon pengertian dari sponsor atau klub. Mohon kami dibantu, disupport dulu. Jangan takut kehilangan momentum. Ada lagi momentum yang lebih besar yang kita harap. Kita ingin kelola ini sebaik-baiknya, agar pertumbuhan anak-anak yang baru di usia 19 tahun ini bisa maksimal di depannya, berprestasi di tim nasional, tapi juga menitik karir sebagai pemain profesional di klub dengan sebaik-baiknya. Bangsa ini boleh berharap setinggi langit kepundak mereka akan kejayaan sepak bola Indonesia. Namun, jalan ke arah sana masih begitu panjang dan melelahkan. Biarkan buah matang pada pohonnya. Biarkan talenta-talenta pemain mengagumkan ini merekat di usianya. Papua, surga sepak bola indah negerinya. Adakah pemain yang tak mendambakan main di sana? Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau dengar nih, kayaknya ada suara-suara yang... We love United, we go! We love United, we go! We love United, we go! Nah, nah, nah kan, biasanya kalau di GBK pasti lagunya Garuda dong, gak jauh-jauh dari itu. Coba kita lihat siapa sih yang nyanyi. Halo! Tad, ternyata mereka udah berkumpul di sini. Kalian tuh siapa sih sebenarnya? Dari tadi udah berisik-berisik aja gitu. Kita beratnya United. Ini nama komunitasnya apa? Komunitas, eh, apa? Namanya komunitas United Indonesia. Dan tentu saja dalam rangka apa mereka kesini? Ayo, coba kasih tahu nih sama pencinta Galeri Sepak Bola Indonesia. Kita disini dalam rangka menyambut kedatangan para legend-nya United yang akan menemukan di lawan... ...Indonesia Red yang... Wow, berarti kita akan tanya-tanya lebih mendalam ya. Karena mereka pasti sudah terakhir sekali kegiatan yang dilakukan. Jangan kemana-mana, tetap di Galeri Sepak Bola Indonesia. Kemulaikan Indonesia telah diakui dunia. Dari Sabang hingga Merauke, keindahan Indonesia tertebar di seluruh negeri. Terutama di bumi paling timur kita. Sebuah tempat milik adik kuasa banyak sumber daya yang masih tak tersentuh. Selamat sore, nama saya Victor Pae, pemain persepura. Sore ini saya mau kunjungan ke rumah tante dulu, mau nyantai sambil mancing-mancing. Ayo ikut. Bersama salah satu pemain klub juara Victor Pae, Galeri Sepak Bola Indonesia coba menelusuri keindahan Papua Yang tak hanya alamnya, tapi juga orang-orangnya. Nah, ini kita lihat teman dua lagi nyantai makan pinang. Nah, ini pinang ini bagus sekali untuk gigi, terus untuk napasan, bagus. Ini orang Papua biasa semua, kalau ini harus makan pinang ini. Memancing ikan tanpa tongkat jadi salah satu ciri khas masyarakat timur. Kalau di barat sudah menggunakan teknologi tinggi menangkap ikan, di tempat ini, cara lama seperti ini masih banyak digunakan. Saya biasa di sini malam atau siang-sian, kalau enggak waktu libur, saya biasa santai di sini, di rumah sini sambil mancing-mancing. Kalau sepak bola di sini, bagus sekali. Sepak bola di sini, bagus. Anak-anak di sini, bagus-bagus semua. Main ada klub masing-masing di sini. Biasa sore, biasa di pantai situ, mereka main. Ada, ada, kita lewat sini ada, ada pantai kecil di situ, biasa sih ke anak-anak, biasanya main bola di situ. Ada voli, ada bola kaki, biasa futsal juga. Karena kita mancing di sini, tidak dapat ikan. Sekarang kita mau menuju ke laut sebentar dulu. Mungkin di laut situ, mungkin kita bisa dapat ikan. Akhirnya saudara-saudara kampung, mereka datang. Sekarang kita mau pakai perawah ini, kita tinggal-tinggal sana. Sambil mancing, mungkin bisa dapat ikan di tinggal-tinggal sana. Kebersamaan begitu dibina di Papua. Sekedar melepas penat, Victor lalu mengajak kami menaiki perahu buat milik saudaranya. Ini salah satu perkampungan yang jarang juga di tempat lain. Masih banyak, tapi tidak ini. Ada sebagian lagi di sebelah sana, ada beberapa pulau di sana. Nanti kalau bisa, nanti kita putar ke sana, lihat lagi. Sambil menikmati pemandangan Papua secara langsung, Victor mengobrol soal indahnya Papua. Burang pemain di sini memang banyak, cuma tidak ada yang perhatikan. Jarang sekali orang. Obrolan kami semakin seru ketika kami membicarakan persepak bolaan nasional. Soal U19 yang telah menang melawan Korea Selatan tanpa satu pun pemain naturalisasi. Juga soal aset pemain asli lokal Papua. Di sini harus banyak yang ke Papua sini untuk lihat bibit-bibit pemain di sini. Naturalisasi, naturalisasi. Sebenarnya kita pemain di sini banyak. Pemain di sini banyak. Di Indonesia banyak. Kita pakai naturalisasi juga. Serba salah juga. Sayang, kenikmatan kami mengobrol di tengah lautan akhirnya harus terhenti oleh krimis. Kami pun harus kembali ke darat. Baik pemirsa, terang setuju. Berhubung cuaca, tidak bersahabat. Dan saya suruh hari ini, terus kita tidak dapat ikan lagi. Sekarang saya mau...